itu daratan singapura itu menara tiga jangan lupa like share and subscribe stv musik entertainment selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore para kaum-kaum herbahan ya terutama yang selalu stay melihat stv musik entertainment sore hari ini udara cukup menyegarkan nah mumpung sore ini cerah dan tidak terlalu mendung mungkin kita akan menuju ke Tanjung Riau dan melihat ada apakah di Tanjung Riau itu dan kita akan melihat kesana Oke tanpa berlama-lama stay tune terus ya guys Oke kita sekarang berada di Tanjung Riau jadi untuk menuju ke wisata itu kita akan kesana ya guys Oke setelah kita parkir motor disini nah nah jadi disana itu eh tempat ngantar barang ataupun penumpangnya kalau yang ini khusus penumpang dan yang itu khusus barang eh seperti ke pulau-pulau di seberang sana eh penyeberangan lah ke seperti ke yang sebelah kiri sana seperti Tanjung pinang dan lain sebagainya nah jadi disini yang disebelah kanan itu eh galangan kapal ya atau pembuatan kapal dan bisa kita lihat ada lang di situ guys ada langnya tuh nah itu galangan kapal PT Pinwin kayaknya Hai dan di sebelah sana eh tuh seperti yang ada di kamera maaf mungkin agak ngeblur itu daratan Singapura Hai Nah itu menara tiga yang ini nih yang ini nah ini nih itu itu menara tiga Singapura guys jadi Batam ini emang letaknya dekat sekali dengan Singapura Wow tanpa banyak bicara Mari kita ke sisi kanan tidak ada apa-apa ya guys jadi mending kita ke sisi kiris aja baik sepertinya disini dikenakan tarif seperti biasa bang bang ini buat konten per orangnya kalau boleh tahu berapa ya 2000 bang 2000 per orang jadi kita masuk kesini per orangnya 2000 ya guys for each maaf tangan kiri bang terima kasih ya ya jangan lupa subscribe bang stv stv musik entertainment oke ya siap makasih bang oke disini disini di sebelah kanan ini eh cafe buat nongkrong maupun bagi yang anda kesini lapar lewatnya situ ya lewat situ sini karena lewat sini nggak bisa guys dibatas oleh pembatas besi oke terima kasih hai 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 halo jadi ini tuh rumah-rumah panggung yang ada di pesisir batam tepatnya di setiap pulau di pesisir itu ada rumah-rumah panggung seperti ini nah seperti ini guys disini kita bisa melihat Hai daratan Singapura yang tadi ada di sebelah sana itu Hai Nah kita bisa melihat kehidupan kehidupan ah para nelayan yang ada di sini nah itu para bapak nelayannya guys Oke kita dapat momen epic proses luar kapal hai 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 tadi kita masuknya dari situ ya Nah itu bapak ini sedang ingin mencari nafkah dan ini sudah memasuki perbatasan laut perbatasan tempatnya yang ada di Kepli hai 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 kita lanjut lagi kesana bagian yang penasaran Hai pagi yang cerah hari ini ini memasuki pemukiman para nelayan nah plaza dermaga untuk toilet dan masjid bisa kesana ini kita menuju sana ini seperti villa yang emang sengaja disewakan namun tidak saya tidak begitu mengerti atau rumah warga karena ini hari Rabu ya dan anak-anak sekolah emang sukanya pada kesini nah itu Bukit Batam ini galangan yang tadi yang tadi ternyata lumayan juga guys dari depan sana hingga ke sini itu dari sini dari yang sini sampai itu itu milik PT Pinkwind saya kurang paham juga namanya emang lambangnya Pinkwind sekarang jam 17 17.34 sekitar jam 5 jam 5 lewat dan sampai ke sini dan sampai ke sini yang dikasih yang dikasih Oh sepertinya ini hanya muter saja atau Oh di depan ada udah seperti benderung lagi Hai atau kita akan kesana ya sepertinya itu lewat jalur depan guys inilah ada sampah yang sampah nelayan dan itu pemukiman warga lagi Hai ini berlokasi di Tanjung Rio ya guys tidak jauh dari gerbang utama untuk toilet dan masjid sama arah panahnya kesana guys jadi kita mencoba kesana dulu sepertinya sampai sini soalnya ujungan cuma sampai sini dan yang kalau sahabat ingin kesini ini lihat sini ya nah sini dari sini jadi entah nanti akan sampai disitu karena memang cuma sampai sini kayaknya hanya sampai sini saja dan ini sudah sampai ujung tapi karena berhubung sebentar lagi maghrib dan mungkin saya akan melaksanakan ibadah salat di jalan berhubungan eh ada acara lanjutan Hai mungkin sekian konten kali ini dan stay tune di channel STV musik entertainment dengan vlog wisata batam bye selamat menikmati selamat menikmati